Selamat siang ya, habis makan siang Ini kita mau mereview satu buah paket ya Di order untuk Nissan Evalia ya, terima kasih untuk Bapak Wahyu ya, ditransfer menggunakan BCA langsung ke rekening Saya, kita akan segera kirim dan sebelum kita kirim Akan kita siapkan barangnya, kita setting dan kalibrasi Dan Pak Wahyu ini juga sudah mengirimkan foto depan reflektor Nissan Evalia Apa sih keunggulan bohlam ini? Bohlam ini Tiga warna, ya jadi Bisa putih, bisa putih kuning, bisa kuning Bohlam ini adalah bohlam untuk Segala cuaca, jadi segala cuaca itu Bisa dipakai pas pada saat hujan, pada saat kabut Pada saat jalanan basah, aspal basah, habis hujan Ya, jadi bohlam ini tiga warna Nah, untuk Nissan Evalia memang perlu sedikit diperhatikan bagian karetnya Karena karetnya tebal banget Ya, nanti perlu diperhatikan karetnya supaya sirkulasi peninginan lebih baik Bohlam ini bisa warna putih Bisa warna putih kuning Bisa warna kuning Ya, itu adalah berubah di lampu dekatnya Lampu jauhnya adalah tetap warna putih Ya, nah putihnya ini Anda bisa pakai pas pada saat jalanan biasa Biasa itu maksudnya kondisi tidak hujan Ya, ini adalah 6000 Kelvin Putih kuningnya ini adalah 4300 Kelvin Bagus dipakai pada saat aspal basah habis hujan Dan warna kuningnya ini adalah 3000 Kelvin Dipakai pada saat hujan Atau kabut Ya, jadi bohlam ini tiga warna Ya, lampu jauhnya adalah tetap warna putih Ya, jadi lampu jauh itu tetap warna putih Pada saat mode lampu dekat apapun Lampu jauh tetap warna putih Ada yang bertanya kepada saya Bagaimana cara mengubah warnanya Yaitu hanya dengan on-off saklar lampu mobil Anda Simple, jelas, mudah Ya, pemasangan sangat PMP Bohlam ini real 32W 32-35W Dan bohlam ini tidak ngedrop Bohlam ini adjustable Makanya kenapa saya meminta Kirimkan foto depan mobilnya Untuk kita setting dan kita kalibrasi Apa yang dikalibrasi adalah payungnya Kenapa payung perlu dikalibrasi? Karena tiap-tiap reflektor mobil Mempunyai pola-pola reflektor yang berbeda Ya Ini ada pola Polanya ini yang kita baca Ya, nah itu yang kita baca Itu yang kita kalibrasi terhadap payungnya Karena halogen itu ada payung Ya, payungnya halogen ini Adalah asli bawaan dari halogen Ya, nah kalau kita pecahkan adalah Dalamnya seperti ini Nah, payungnya ini Anatominya sama seperti lampu led ini Jadi 1 banding 1 Jadi Anda tidak perlu khawatir Anatomi 1 banding 1 Ini ada payung dan ini ada payung Dan payungnya inilah yang kita kalibrasi Atau kita setting Ya Kenapa perlu dikalibrasi Atau perlu di setting? Karena kita mengkonversi dari halogen ke led Reflektornya ini lahir pakai halogen Udah pasti bagus outputnya, cut offnya Nah, kita ganti ke led Pasti Berubah Nah, supaya Supaya perubahan itu Bisa disesuaikan Makanya kita perlu yang namanya Di setting dan di kalibrasi Ya, apa yang di kalibrasi adalah payungnya Kenapa payung? Karena payung itu adalah bagian paling penting Untuk membentuk cut off Jadi payungnya ini adalah harus 1 banding 1 Sama seperti halogen Kalau nggak pas kita tekuk Kita papas, kita gerinda Kita sesuaikan anatominya Sama seperti halogen Ya Nah, makanya led ini sangat baik Atau sangat bagus Karena ini bisa dilepas Payungnya Beda dengan led-led lain Payungnya tidak bisa dilepas Dia payungnya sudah patent Nah, kalau ini bisa dilepas Karena ini ada bautnya Nah, ini bautnya dilepas Kita bisa setting, bisa kalibrasi Untuk mobil apa Nah, makanya kenapa saya meminta Anda Sudah order Fotokan depan mobilnya Karena kita banyak ngumpulin ginian Untuk mobil-mobil berbeda-beda Untuk Avanza Untuk Innova Ya Kita akan sesuaikan Ya, seperti itu Kunci pentingnya Di Evalia sebenarnya di karet sih Karena karetnya terlalu tebal Itu ya Jadi karetnya terlalu tebal Jadi Dia bisa menutupi heatsink Menutupi heatsink menyebabkan Led menjadi overheat Nah, led menjadi overheat Itu memperpedek umur led ini Ya, jadi karet perlu diperhatikan Itu aja sih Untuk Evalia ya Karena ini kita sudah banyak bahas Mengenai bolam tiga warna ini Ini bolam ya Saya bilang bolam bestseller Ya, bolam bestseller Dan umurnya sih lumayan Ya Bagus Jadi bukannya bolam abal-abal Yang umurnya pendek Pemasangan juga sangat PNP Ini sudah dirajut oleh Nilon Tahan tarik ya Dia driverless Mudah lah Untuk orang-orang awam pun bisa Ya, yang penting adalah Kita kalibrasi dulu Dan led ini adjustable Adjustable itu adalah Bisa disetting di jam 11, 11.30 Atau 11.45 Atau jam 11 ya Kenapa? Untuk membentuk cut off Supaya dia perfect dan sempurna Seperti itu Ya Saya rasa cukup reviewnya Secara cepat saja Karena sudah banyak kita review Mengenai bolam H4 JL3 Ya, produk ini adalah Produk dari Jung Kiwenas Juragan Lampu Ya, tipenya adalah JL3 J artinya Juragan L artinya adalah Lampu 3 artinya adalah 3 warna Jadi, JL3 Hati-hati di online Banyak sekali yang mengatasnamakan JL3, JL55 Padahal produknya bukan Ya Anda bisa order melalui WhatsApp Anda bisa WhatsApp saya di 0898-269-3838 Ya Anda bisa order di Lazada Shopee, Tokopedia Atau Bukalapak It's okay Bebas Ya Anda mau order di online shop Silahkan WhatsApp dulu Nanti kita berikan linknya Oke Cukup ya Terima kasih Terima kasih